Baca syahadat seperti mu'alaf, bayat Ustaz Hanan Ataki oleh Nu dinilai berlebihan. Sosok Ustaz Hanan Ataki tertiba menjadi sorotan publik gegara kembali membaca syahadat ketika resmi masuk ke dalam Nahdlatul Ulama'nu. Hal ini kemudian disorot publik karena dinilai seperti seorang mu'alaf. Nahdlatul Ulama'nu, mengomentari mengapa ustaz tersebut harus mengulang membaca syahadat padahal ia seorang muslim. Bayat Nu kok lucu ya, sampai syahadat ulang loh, ujar netizen. Dia menyebutkan jika yang terkesan dalam proses bayat Nu tersebut ialah membaca syahadat umumnya yang dilakukan seseorang yang telah berpindah keyakinan lalu menjadi seorang muslim. Momen Ustaz Hanan Ataki telah secara resmi dibayat masuk ke dalam Nahdlatul Ulama' bersamaan dengan acara halal bihalal 1444H keluarga besar pondok pesantren Sabilu Rosyat Gasek, Malang, Jawa Timur, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Dalam bayat ia dibimbing Ketua Umum Pengurus Wilayah Nu Jatim, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Video bayatnya pun viral setelah diunggah akun Instagram at unikinfo garis bawah it, di mana terlihat Ustaz Hanan Ataki yang mengenakan pakaian putih dan peci hitam sudah duduk berjabat tangan dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ustaz Hanan Ataki mengikuti panduan Kiai Haji Marzuki Mustamar, yakni mengawali bayat dengan bacaan basmalah. Ashadu ala ilaha ilaullah. Wa ashadu anamuhamadar rasulullah, begitulah yang diucapkan Ustaz Hanan Ataki, dikutip pada Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023. Terima kasih telah menonton!